4 Fakta Shima Shima Nomi One Piece, Buah Iblis Avalopizarro 1. Dimakan oleh Avalopizarro Shima Shima Nomi dimakan oleh Avalopizarro. Dia menggunakan kekuatan buah ini untuk menggabungkan dirinya dengan Hachinosu. 2. Pertama Debut di One Piece 1080 Nama Buah Iblis Avalopizarro, Sanjuan Wolf, dan Vasco Shot pertama terungkap di One Piece 1080. Efek kekutan buah iblis ini juga pertama kali diungkap di bab itu. 3. Kekuatan Shima Shima Nomi Shima Shima Nomi adalah buah iblis tipe paramesia. One Piece 1080 menunjukkan kekuatan buah ini, memungkinkan pengguna untuk menggabungkan tubuh mereka sendiri dengan lingkungan pulau. Pizarro dapat mengendalikan batu tengkorak yang jadi ciri khas Hachinosu. Dia juga diperlihatkan mampu menyatu dengan lantai kayu. Salah satu efek menarik Shima Shima Nomi yang diperlihatkan juga adalah Pizarro dapat mengetahui jika ada kejadian tertentu, seperti ada budak yang kabur. Dia merasakan bagian kiri dadanya geli, dan dia tahu itu tempat penyimpanan para budak. Dia pun langsung menyadari ada yang sedang melarikan diri. Sensasi geli itu seperti menunjukkan kalau, Pizarro benar-benar seperti menyatu dengan Hachinosu. 4. Perbandingan dengan Ishi Ishii Nomi Kemampuan Pizarro untuk menyatu dengan sekeliling mengingatkan pada Ishi Ishii Nomi punya pika. Bedanya ya pika itu hanya bisa merasuki konstruksi berbasis batu, sementara itu kita sudah lihat Pizarro juga dapat merasuki lantai kayu. Jadi, Shima Shima Nomi ini terasa lebih superior dari Ishi Ishii Nomi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.